Sakti, saat ini nih festival tuh lagi berlangsung dimana-mana. Pokoknya kita sibuk lah weekend ini. Betul, di Jakarta, di Bandung, di Makassar tadi juga ada kan. Iya benar-benar. Sibuk yang menyenangkan lah ya pokoknya. Iya benar banget. Nah tapi kalau kita ngomongin festival, kamu udah datang belum ke festival animasi yang ada di Tennis Indoor Senayan? Belum sih, tapi katanya informasinya disana itu menarik banget karena banyak yang dipamerin-pamerin. Jadi kayak animasi-animasi karya anak bangsa. Betul, karya anak bangsa. Dan gak cuma itu kamu juga bisa foto bareng sama penggemar cosplay disana. Seru-seruan lah pokoknya ya. Oh gitu, berarti kayaknya seru nih kalau kita ajak keluarga kesana. Kenalkan, ini Pulau Bintang. Kartun kreasi anak bangsa. Pembuatnya Cikita Fauzi. Cikita adalah salah satu sosok dibalik tokoh kartun terkenal Upin Ipin. Animasi Indonesia kini tengah berkembang. Walau setumpuk masalah masih menghadang. Perkembangannya yang aku lihat sih growing gitu ya. Kayak semakin banyak company-company animasi Indonesia dengan berbagai karakternya, mereka nonjolin ciri-ciri khasnya. Cuma yang aku lihat growingnya tuh masih mungkin bisa dibilang growing nowhere. Karena para stakeholder lain nih selain si pelaku tuh masih kurang bisa bersinergi. Karya Cikita dan pembuat animasi Indonesia lainnya dapat disaksikan di HelloFest Anime Expo 2014. Pagelaran ini berlangsung untuk yang kedelapan kalinya. Di sini pengunjung juga ditantang membuat animasi. Setiap pengunjung bebas berkreasi. Tak hanya menghadirkan animasi kartun, HelloFest Anime Expo juga diramaikan pada kostum tokoh animasi atau cosplay. Mulai dari kostum tokoh kartun di film, karakter sebuah permainan, hingga zombie. Terus sih kita jadi punya waktu, punya buat refreshing juga untuk orang-orang. Gak cuma terpaku dengan yang budaya Indonesia aja. Tapi juga bisa nambah temen juga banyak. Terus juga kita bisa nambah ilmu. Contohnya mungkin ya kalau untuk dari cosplay sendiri bisa tuker-tukeran gimana cara bikin armor, baju, atau cara make up yang baik. Tapi karena aku suka anime, suka karakter kagumnya dari Indonesia, dan ternyata jarang yang ada cosplaynya itu di situ, di sini. Jadi yaudah aku cosplaynya itu aja. Festival ini dihadiri ribuan pengunjung. Itu senang ya sama yang anim-anim gini. Tante sih mikirnya daripada, kan kegiatan ini selama masih positif gitu loh, daripada yang berak lah, atau apalah, nongkrong-nongkrong aja lah. Tante sih lebih support yang kayak gini-gini, lebih kreatif. Mereka jadi, apa namanya, wawasan mereka jadi ada luas. Festival ini berlangsung Sabtu hingga Minggu Petang. Harga tiketnya 25 ribu rupiah. Wilman Latif Luther Hutegaul melaporkan untuk NET. Dari festival animasi kita ke festival mainan. Ya, di sini ada replika toko pahlawan super, ada juga parade kostum toko animasi Jepang. Nah, yang serunya lagi nih Sakti ya, di sini tuh ada kafe. Jadi pelayan itu pakai kostum toko komik kartun Jepang. Wah, itu seru banget. Biasanya kalau saya bawa anak, itu nggak mau pulang ternang saya. Betah banget di kafe, kan?